Yang terpesona saya adalah tim layanan PTSP itu tempat layanan terpusat. Itu timnya sulit dan ditetapkan hanya kurang lebih 12 orang dan tidak berganti. Alasannya agar kualitas layanan, rasa layanan itu tetap. Dan ini adalah cerminan dari organisasi pemasyarakatan yang memberikan citra positif bagi jajaran pemasyarakatan di Indonesia. Memang lapas Madiun itu adalah salah satu rujukan sebagai lapas terbaik nomor tiga secara nasional media bahwa lapas ini memiliki banyak kelebihan. Pengunjung sebagai yang dilayani itu diberikan sebuah pelayanan yang luar biasa. Paling menarik perhatian dari lapas Madiun adalah tempat untuk belajar. Jadi ada ruang pendidikan dan komunikasi dengan pihak PEMDA itu yang paling menarik. Dalam pelayanan pabriknya sudah luar biasa, sangat melayani dan humanis. Apalagi sudah menempatkan tandat P2 HAM yang luar biasa. Kemudian kami terkesan juga dengan sistematika koordinasi antara jajaran pimpinan dan bawahan itu terbangun se-epik sekali. Saya lebih kaget lagi ketika masuk ke area bingker. Ternyata di bingker ini saya pikir ini dari area Jawa Timur saja Pak. Tapi rupanya didetangkan dari Bandung yang menyorot bahwa lapas Madiun itu bisa. Ini kan artinya sudah menggema kemana-mana. Jawa Timur saja Pak. Terima kasih hari ini kami diterima oleh Tim Lapas Satu Madiun untuk melakukan studi biru. Bagaimana sih Lapas Madiun menata-laksana layanan pemasyarakatan yang ada di Lapas Madiun? Yang terpesona saya adalah tim layanan PTSP itu tempat layanan terpusat. Yang menata-laksana kegiatan pendaparan, layanan kunjungan, layanan informasi. Itu timnya sulit dan ditetapkan hanya kurang lebih 12 orang dan tidak berganti. Alasannya terpesona saya. Agar kualitas layanan, rasa layanan itu tetap inspirasi baru yang mungkin akan kami keluarkan nanti di Lapas, kelas yang besar di Sampaiara Barat. Kami melakukan studi biru di sini dengan pertimbangan bahwa memang Lapas Madiun itu adalah salah satu rupukan sebagai Lapas terbaik nomor tiga secara nasional. Nah, itu yang menjadi pertimbangan utama kami. Karena banyak beberapa hal yang sudah kami lihat secara tidak langsung dari media bahwa Lapas ini memiliki banyak kelebihan. Nah, dan itu terbukti pada saat kami datang, kami diajak keliling, kemudian kami mulai dengan ruang kunjungan atau ruang pendaftaran di luar, itu sudah sangat luar biasa. Karena semua terlata dengan rapi, di mana pengunjung sebagai yang dilayani itu diberikan sebuah pelayanan yang luar biasa. Karena dibuat se efisien mungkin, se efektif mungkin, sehingga pada saat mereka masuk, mereka sudah melalui alur yang sudah jelas. Dalam pelayanan pabriknya sudah luar biasa, sangat melayani dan humanis. Apalagi sudah menempatkan standar P2 HAM yang luar biasa. Kami melihat di sana, dari mulai awal pendaftaran sampai dengan masuk ke dalam, sudah sangat-sangat humanis dan ada jelas alurnya kemarin. Begitu juga dengan barang-barang. Kemudian masuk ke dalam ruang kunjungan, tempat mereka bertemu, di sana sudah disiapkan. Dan ini yang luar biasa adalah karena kami melihat bahwa di beberapa tempat, ruang kunjungan itu tidak menggunakan AC. Tapi di sini menggunakan AC. Berarti memberikan pelayanan yang luar biasa maksimalnya untuk yang dikunjungi dan yang mengunjungi. Ini sudah pelayanan prima yang bisa diberikan. Kemudian kami diajak keliling melihat beberapa fasilitas yang ada di Lapas Madiun berkaitan dengan ruang rehab, kemudian klinik, kemudian juga ruang pendidikan, sampai ke ruang kegiatan kerja. Kemudian kami terkesan juga dengan sistematika koordinasi antara jajaran pimpinan dan bawahan itu terbangun epik sekali sehingga mewujudkan suasana kerja yang kondusif, humanis dan tentunya kompak, solid. Tapi hal yang mungkin yang paling menarik perhatian dari Lapas Madiun adalah tempat untuk belajar. Jadi ada ruang pendidikan di mana di sana ada 20 mahasiswa dan juga beberapa yang lain itu mendapatkan pendidikan setara dengan S1, D1, kemudian juga pesantren. Nah ini yang luar biasa karena jarang ada yang seperti di tempat di Lapas Madiun. Karena di sini yang tertangkap oleh saya adalah koordinasi dan komunikasi dengan pihak Pemda, itu yang paling menarik. Karena Pak Kalapas luar biasa bisa menggait Pemda untuk bisa memberikan beasiswa untuk para WBP yang ada di sini. Tadi kami sempat berkeliling melihat pelayanan satu pintu, area dapur, pembinaan rohani, ada pesantren di sini. Dan kebetulan Lapas Madiun juga sedang memasakkan rehab. Diterasi medis untuk para pidana narkopor. Saya lebih kaget lagi ketika masuk ke area bingker. Ternyata di bingker ini saya pikir ini dari area Jawa Timur saja Pak. Tapi rupanya didetangkan dari Bandung yang menyorok bahwa Lapas Madiun itu bisa. Ini kan artinya sudah menggembang kemana-mana suara sana, ataupun kolaborasi dari Lapas Madiun yang pasti hebat. Tentunya kami dari Rutan Wates sangat mengapresiasi dan saya matunun untuk Lapas Satu Madiun. Mudah-mudahan apa yang kami dapatkan di sini dari segi layanan maupun dari segi pembinaan bisa kami terapkan di Rutan Wates sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat tentunya. Terima kasih Bapak Gadik Anton sudah diperkenankan untuk mampir ke Lapas Satu Madiun untuk setidik diru dan pengalaman yang luar biasa. Lapas Madiun keren. Sukses Lapas Madiun, pasti hebat. Lapas Madiun, pasti hebat. Ya mungkin dari saya satu, terakhir dari saya, satu kata untuk Lapas Madiun, the best. Lasatma, pasti hebat.